Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Awahumma soli wasalim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammadin. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa hulta'ala. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau yang lebih akrab dipanggil Mbah Hamid. Merupakan ulama kesohor di abad 19, beliau juga masyur. Sebagai seorang wali yulo, kewalian beliau dikenal luas. Oleh masyarakat santero negeri, bahkan luar negeri. Seperti pujian yang dilukiskan oleh Al-Hadib Abdul Qadir As-Sagafjidda. Yang menyebut beliau dengan sebutan. Orang yang penuh dengan cahaya keilmuan. Pengikutnya juga banyak. Mereka senantiasa menunggunya. Seperti para sahabat yang setia menunggu baginda Nabi. Saat beliau hendak keluar rumah. Sedangkan Kiai Haji Arwani Amin adalah figur yang sangat terkenal. Khususnya dalam dunia Al-Quran. Murid-murid beliau sudah menyebar luas memenuhi sudut-sudut daerah di negeri ini. Karangan beliau yang berjudul Faidul Barokat. Yang berisi penjelasan tentang Kiro Ah Sabah. Mendapatkan apresiasi luar biasa dari beberapa ulama internasional. Salah satunya adalah ulama Arab Saudi yang pernah berkomentar. Tidak sembarang orang bisa menulis kitab luar biasa ini. Kecuali Mukri Kabir. Ahli kiraat yang handal. Beliau berdua sama-sama sebagai tokoh panutan. Sangat layak untuk kita telah dani. Ada kisah telah dan indah yang diperlihatkan oleh beliau berdua. Suatu saat, Mbah Arwani pergi ke Pasuruan untuk menghadiri majelisnya Mbah Hamid. Mbah Arwani terkenal sebagai sosok ulama yang sangat tawadhu. Saking tawadhunya, setelah tiba di lokasi, beliau tidak berkenan untuk duduk di barisan depan. Yakni tempat yang telah disediakan oleh Mbah Hamid untuk para kiai. Mbah Arwani lebih memilih menyusup duduk dengan tempat yang lebih rendah. Bersama dengan jamaah lainnya. Ketika Mbah Hamid menyapa jamaah, beliau melihat Mbah Arwani sedang duduk bersama jamaah lainnya. Tanpa pikir panjang, Mbah Hamid langsung menghampiri Mbah Arwani. Dan mengajaknya untuk duduk di depan. Yai, jenengan kulu aturi duduk di depan G. Ajak Mbah Hamid kepada Mbah Arwani. Ampun yai, kulu ten beriki mauan. Jawab Mbah Arwani. La, kenopo jenengan kok moten purun. La, kenapa anda kok tidak mau? Tanya Mbah Hamid. Anu yai, kulu ajis, moten pantas nek kulu duduk teng meriko. Saya takut, tidak pantas, jika saya duduk di situ. Lanjut Mbah Arwani. Kulomboten wantun nidak-idak Al-Quran jai. Saya tidak berani menginjak-injak Al-Quran jai. Pungkas Mbah Hamid. Mendengar kecerdasan alasan dari Mbah Hamid tersebut, Mbah Arwani baru berkenan duduk di barisan depan. Mbah Hamid pun memegang tangan Mbah Arwani. Seraya menuntunnya berjalan menuju ke depan. Demikianlah kisah keladan yang dicontohkan oleh Mbah Hamid dan Mbah Arwani. Semoga kita bisa meneladani ahlak mulia beliau semua. Amin, amin, ya robbal, alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.